Pemirsa satelit Tiongkok dan Perancis yang dirancang untuk memburu ledakan kosmis sekaligus sebagai simbol kolaborasi antara raksasa Asia dan kekuatan Barat diluncurkan dari pusat luar angkasa di Sichang, Provinsi Sichuan, Tiongkok. Melalui pengembangan 10 tahun oleh para insinyur Tiongkok dan Perancis, satelit bernama Space Variable Objects Monitor itu meluncur dengan roket Tiongkok Long March to Sea. Ini merupakan satelit astronomi pertama yang dikembangkan Tiongkok dan Perancis, meski sebelumnya kedua negara itu pernah mengembangkan satelit oseanografi Tiongkok-Perancis yang diluncurkan di tahun 2018. Satelit seberat 930 kilogram ini membawa 4 instrumen, yaitu 2 instrumen milik Tiongkok dan 2 instrumen milik Perancis. Satelit itu telah dikirim ke orbit lebih dari 600 kilometer di atas bumi dan dirancang memiliki masa pakai 5 tahun.